Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF, mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK implementasi program kesiapan bersekolah. BIMTEK ini terlaksana bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajiah Siti Erma. Rencananya BIMTEK ini dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 21 hingga 22 September 2021, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BIMTEK ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara orang tua dan pendidik, serta antara Satuan PAUD dengan Sekolah Dasar, dalam upaya menyiapkan anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya di Sekolah Dasar. Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis implementasi program kesiapan bersekolah ini adalah yang pertama, mendorong persamaan persepsi antara PAUD dan Sekolah Dasar yang berkaitan dengan kesiapan anak bersekolah, yang kedua, membantu komunikasi dan koordinasi antara Satuan PAUD dan SD untuk kesiapan bersekolah, yang ketiga, terbentuknya forum komunikasi PAUD dan SD. Yang kedua, peserta bimbingan teknis ini berjumlah 30 orang, dan untuk kelancaran kegiatan ini semua peserta diwajikan untuk melakukan swipe antigen. Yang ketiga, narasumber. Narasumber pada bimbingan teknis program kesiapan bersekolah ini berasal dari 1. Balai Pengumbangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Waktu pelaksanaan, bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 dan 22 September 2021, bertempat di Aula Sehati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajjah Isnaniah Ahmad Fikri yang sekaligus Bunda PAUD, mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya yang sejalan dengan dengan visi pembangunan daerah, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis serta sejahtera dunia dan akhirat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan Direkturat Pendidikan Anak Usia Gini, Direkturat General Pendidikan Anak Usia Gini, Pendidikan Basa dan Pendidikan dan Pendidikan Pembedayaan Reset dan Teknologi, Sebagai mana kita berkaitan bersama, bahwa salah satu perjalan pendidikan anak usia gini, adalah agar anak memiliki kesiapan dalam meneguh pendidikan selanjutnya di sekolah dasar. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi antara orang tua dan pendidik, serta antara satu anggap dengan sekolah dasar, dalam upaya menyiapkan anak agar siap bersekolah. Disinilah peranan penting dari peluang indikantik, peluang-peluang implementasi peluang kesiapan bersekolah yang kita laksanakan hari ini. Semoga melalui ditek ini dapat menjadi salah satu upaya kita bersama untuk merealisasikan kemohonan kesiapan bersekolah bagi anak-anak di Kabupaten Sungai Selatan. Ini di luar kita sama, kita akan memajukan pendidikan yang ada di lulus Sungai Selatan. Kita bekerja sama, berusaha bersama, agar tujuan kita bisa tercapai. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bunda Pahut dan PKK Pahut dari Sungai Selatan yang hari ini berkenan hadir. Mudah-mudahan ini membawa motivasi dan semangat bagi seluruh peserta, karena terus terang kegiatan kita dalam bidang Pahut ini, Bunda Pahut sangat mendukung penuh, dan kalau kita mengundang dia selalu hadir. Jadi paling cedah ini membuat semangat kita bisa bersama-sama membangun pendidikan di lulus Sungai Selatan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, WITTEK pada hari ini kita mulai mudah-mudahan membuat kebaikan dan serkah bagi kita semua, baik pribadi, kabupaten, maupun sekolah kita yang akan datang. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!